Selamat datang di video spesial trip jatang DIY, dimana kita akan berkunjung ke 4 lokasi yang menarik. Episode pertama kemarin adalah piturum sebuah hotel unik di Salat 3 dengan lebar hanya 2,8 meter tapi menjulang tinggi ke atas. Kemudian di episode 2 ini kita lanjut ke Jogja untuk berkunjung ke rumah Natanara yang dulunya kandang kambing sekarang jadi hunian yang cakep banget. Episode 3 nanti kita masih di Jogja dan kita akan berkunjung ke sebuah rumah yang dulunya kos-kosan terus sempat jadi rumah kosong dan juga horor dan sekarang disulap jadi homestay idaman. Episode keempat kita lanjut ke Solo untuk berkunjung ke rumah keluarga ayam. Kita kira bakal banyak ayam di dalam rumahnya tapi ternyata enggak malah yang ada adalah lapangan basket di rooftop rumahnya. Dan sekarang kita ke episode 2 dulu yuk rumah yang dulunya kandang kambing, rumah Natanara. Perkenalkan nama saya Andreas Korniantaro, profesi saya arsitek dan ini istri saya. Halo, salam kenal saya Eli, profesi saya sebagai arsitek. Selamat datang di Natanara House. Selamat datang. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Mifta di segmen Inspira Homes. Kali ini kita bakal ngedatangin rumah yang unik banget nih. Kalian udah lihat sendiri kan ini lingkungannya juga unik karena berada di tengah-tengah apa nih? Hutan ya kalau bisa dibilang ya. Yuk kita datangin langsung onernya. Halo Mbak Eli. Halo Mbak Mifta. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih udah datang jauh-jauh. Kita udah dibolehin kesini buat ngeliput rumahnya. Senang banget nih. Satu hal yang pertama aku pengen tanyain tuh, aku baca ini tuh rumahnya asalnya dari kandang kambing. Bener gak Mbak? Bener rumah kami tuh emang asalnya tuh dari bekas kandang kambing sama tempat budidaya jamur. Jadi memang bisa dibilang lahan di tempat Natanara House ini emang dibilang kurang laku lah di masyarakat. Seperti itu karena ya aksesnya sulit, berada di area bawah, di area turunan, lalu ya bekas kandang kambing dan kandang jamur siapa kira akan jadi rumah ya. Seperti itu. Terus gimana tuh Mbak? Kok akhirnya tertarik gitu? Sebenernya dimulai dari suami sendiri sih yang hunting untuk cari tanah yang affordable. Karena kan memang kalau semua-semua orang pasti bilang cari tanah dan rumah itu harus yang terjangkau sesuai dengan budget. Nah kebetulan kami nemu lahan yang cukup luas, lalu suasananya cukup asri. Ya bisalah mewujudkan rumah impian kami yang ya sederhana aja sih seperti itu. Aduh gak sederhana sih nih. Ntar netizen haram Mbak, kalau luasnya sederhana. Tadi kan luasnya berapa ya Mbak? Luas area tanahnya? Luas area tanah kami itu 580, tapi kalau untuk luas bangunannya sendiri sekitar 120 meter persegi. Nah terus dalam mendesain rumah ini tuh kayak gimana Mbak? Pake arsitek kah atau seperti apa? Nah kebetulan saya dan suami itu pasangan arsitek. Bisa dibilang rumah ini desain perdana kami sih, desain perdana untuk rumah gitu. Sebenarnya kalau ditanya konsep itu, kami tuh selalu mencocokkan karakter pengguna dengan lingkungan sekitar. Sehingga rumah kami itu memang boleh beda, tapi tidak menimbulkan tensi. Jadi biar tetap kayak sama gitu menyatu dengan sekitarnya gitu ya Mbak ya? Betul, sehingga kalau dari bangunannya sendiri kita ambil bentuk atap. Atap pelana itu atap yang kalau bisa dibilang seteratanya itu paling sederhana. Dari konstruksinya, dari bahan bangunannya, kita ambil konsep atap pelana yang super-duper sederhana. Nah kalau konsep dari pemilihan material, itu kita ambil material-material yang ada di lingkungan. Seperti batu bata, ini kan cukup familiar di masyarakat. Tapi kita twist sedikit dengan tatanan-tatanan yang bikin tukang agak pusing-pusing dikit lah. Sebenarnya kalau misalkan Mbak Mifta melihat dari ujung sampai ke sana itu dia akan semakin merapat sih. Oh malah semakin merapat? Iya, untuk privasi aja. Tapi kalau aku berdiri di sini, itu tuh masih dapet angin gitu Mbak? Iya. Jadi emang anginnya bisa ini juga ya, sirkulasi di sini ya Mbak ya? Iya, lalu ini bata. Lalu kalau bisa dilihat di sebelahnya, kita pakai motif kamprot. Ini dengan tujuan supaya bangunan kita tuh tidak pakai cat lah. Kesannya? Meskipun ya pakai. Di desa kan rumah yang bagus yang dicat. Nah kita grade yang di bawahnya aja. Sebelum masuk, ke sini dulu kalian ya? Boleh, boleh. Karena ini itu sebenarnya aku lihat sebagai ciri khasnya Nata Nara juga. Kalau fotonya di Instagram itu, aku melihatnya tuh langsung salfok sama jendela ini gitu. Iya, ini sebenarnya kan bahannya cukup familiar untuk masyarakat setempat yaitu pakai kayu jati. Seperti inilah hasilnya gitu. Berarti buat lingkarannya itu manual atau gimana Mbak? Waduh, kurang tahu ya? Kurang tahu juga sih. Soalnya aku lihat benar-benar kayak, wih rapi loh. Rapi detailingnya gitu. Terus ini sih yang jelas itu ternyata tanggapan dari masyarakat setempat itu jendela lingkaran ini menjadi patokan. Jadi misalkan rumahnya di mana? Rumah kami ada di daerah turunan, ada rimbunan bambu, lalu jendela lingkaran masuk aja. Seperti itu gitu. Bener juga sih. Karena kalau dari depan emang ini yang paling menonjol juga ya jendelanya. Ini berarti bisa di puter gini ya Mbak? Bisa, bisa. Oh, maaf salah. Iya gitu. Nanti kita locknya di area dalam. Oke, wah. Cakup banget ya. Satu jendela gitu. Kalau misalnya nggak ada kayaknya sepi ya Mbak area sini. Iya, kebetulan kan sini area barat. Jadi kita cukup hati-hati untuk taruh bukaan kan. Oh iya bener juga sih. Jadi mau nggak mau kita kasih satu aja deh untuk icon. Kalau siang bisa panas banget soalnya. Betul, panas sekali. Jadi kita kasih satu aja. Lalu kita teduhkan dengan pohon di depan. Seperti itu. Pohon apa ini Mbak? Ini pohon tabebuya. Oh ini tabebuya ya? Iya. Aslinya sih warnanya bunganya kuning cuman. Belum berbunga aja sih Mbak. Wih, cantik banget ntar udah berbunga nih. Oke. Ini kenapa dibuat miring kayak gini nih Mbak? Biar estetik ya? Iya, seperti itu mungkin ya. Supaya kiri sama kanannya. Sisi rumahnya nih pake bata-bata aja sih. Jadi kita kasih pager mengikuti bentuk atap. Lalu kita kasih rongga-rongga aja. Supaya angin bisa masuk juga. Angin masih bisa masuk. Tapi nggak terlalu bisa diintip orang gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, tuh sekolah kuliah di sini tuh nggak ada pelafonnya emang ya Mbak? Emang desainnya emang seperti itu apa gimana tuh? Untuk area teritisan kita sengaja nggak ada pelafon. Satu, pasti alasannya efisiensi budget. Kita juga lihat sisi bawah atap genteng cukup bagus. Jadi nggak usah ditutup deh. Matching juga ya jadinya ya? Betul, betul. Terus kalau aku lihat ini juga kayak floating soal hal-hal melayang gitu loh Mbak. Tadi sampai timku tuh begini dia. Ini floating beneran nggak sih? Iya, kita sengaja mau coba bikin floating. Sebenarnya pinginnya ada lampunya. Cuma kesannya tuh lucu-lucu aja melayang. Mbak, tapi aku salvak sama ini. Ini bola ya Mbak? Itu bola lampu sebenarnya. Bola lampu. Di sana ada, di sini ada. Iya kebetulan ini kita tambah sendiri sih. Terus di luar sini juga ada loh guys. Tuh, sampai sana. Wah, kita sebarkan lampu-lampu karena area sini kan cukup gelap Mbak. Kalau malam ya Mbak? Betul, tetangga kami bisa dibilang belum ada. Biar terang gitu ya. Betul, sehingga Pak ya yang lampu mudah, murah, bentuknya lucu sama-sama ada unsur lingkarannya saya jendela, yaudah kita beli lampu ini gitu. Oke, oke masukin ya Mbak. Mari, mari, mari. Ini juga jalan masuknya emang dibuat naik gini ya Mbak. Lebih mudah juga gitu ya Mbak. Kenapa nggak dibuat tangga sih? Tangga sih sebenarnya saya tuh males. Terlalu berat lah. Terus cita-citanya kan siapa tahu ada tamu yang sorry defable atau memang kesulitan naik tangga. Jadi kita coba deh pakai rem. Lebih mudah ya jadinya. Lebih mudah ya jadinya. Betul. Pintunya ini aku lihat juga cukup unik gitu loh Mbak. Maksudnya bentuknya custom berarti ya kayak gini ya? Iya, kebetulan semua pintu jendela di rumah ini sama kisi-kisi yang di atas itu adalah kado dari orang tua. Bukan pintunya, tapi bahan kayunya. Jadi beliau tahu kalau kami mau membangun sehingga ini kami ada pohon jati, silahkan diolah mau jadi apapun. Nah itu juga efisiensi budget seperti itu. Sehingga saatnya kami membuat pintu ini jadi custom lah seperti itu. Ini sebenarnya pintunya bisa dibuka dua-duanya sih Mbak. Amit permisi. Oh ini? Ini juga pintu sebenarnya. Jadi kita bikin asimetri. Kalau misalkan butuh yang agak lebar, kita buka pintu dua-duanya. Beda banget sih Mbak. Kalau ada arsitek yang ngedesain rumahnya sendiri ya. Aku pikir tadi nggak pintu loh. Tapi memang kami jarang buka sih yang pintu kecil seperti itu. Oke, nah ini kita udah masuk ke dalam rumahnya ya Mbak. Selamat datang. Berarti ini ada area apa aja nih Mbak? Pas baru masuk. Untuk masuk sebenarnya ini area ruang kerja saya dan Andre bisa untuk kerja kalau malam hari aja sih. Seperti itu. Cuman mungkin ke depannya karena kami udah pindah ruang kerja jadi di bawah, mungkin akan jadi ruang anak mungkin. Main-mainannya. Tapi kan karena adik masih kecil, jadi kita belum siapkan sih. Tapi kan ini udah di dalam rumah ya Mbak? Betul. Tapi ini masih dibuat nyambung gitu lantai di luar. Kayak semi outdoor gitu sih kalau aku bisa bilang. Jadi sebenarnya kalau konsep masa bangunannya itu, lebar 4 meter tadi itu masa bangunan yang, kita bilang masa bangunan putih lah. Lalu yang lebar 1,5 meter ini itu masa bangunan yang merah. Sehingga kita tuh maunya tuh nuansa warnanya, lantainya merah, dindingnya merah, atapnya kalau bisa genteng merah. Sehingga masa bangunan putih ditumpuk masa bangunan merah. Seperti itu sih. Jadi mau nggak mau kita udah terusin aja gitu. Eh malah jadi lucu. Ini atasnya juga lucu banget nih. Idenya dari mana nih Mbak? Ini nih nih. Oh ini sebenarnya. Sebenarnya ini sisa-sisa kayu Mbak. Oh gitu dimanfaatkan. Betul sisa-sisa kayu yang tadi saya cerita dari pak tukangnya bilang ini masih ada sisa-sisa. Oh yaudah deh kita potongin aja sekian senti lalu kami taruh-taruh aja di atas seperti itu. Bisa banget idenya. Keren-keren. Nah ini juga ada jendela tapi bentuknya beda nih Mbak. Bentuknya apa nih Mbak kalau ini? Apa ya? Bentuknya kayak huruf U gitu mungkin. Oh iya. Terus berarti view kerjanya ke arah. Ini apa sih Mbak? Tadi aku bilang hutan bener nggak sih Mbak? Ya ini kebun tetangga ya. Oke ini kita kemana lagi nih Mbak? Kesini dulu kali ya? Lalu kita ke ruang utamanya ya. Di ruang utamanya kita ada living room, area makan, sama dapur. Kita pakai konsepnya open plan aja sih. Oke ini lantainya juga langsung berbeda nih. Ini apa nih Mbak? Semen expose aja atau apa Mbak? Semen expose aja sih. Cuma kita finishingnya itu doff tapi agak glossy sedikit seperti itu. Oh iya. Bener-bener. Oke masuk area sini juga langsung. Kayak beda nih vibesnya kalau sini nih. Karena dindingnya juga udah beda. Emang bener-bener dinding yang dicet gitu ya Mbak ya. Udah bukan bata lagi, udah bukan kamprot lagi. Kalau di sini ada cerita apa nih Mbak? Kalau untuk interiornya kan kita hidup banyak di dalam ruangan ya. Sehingga kita maunya interiornya tuh saya dan Andre banget pendekatannya cukup compact. Dari sisi ruang maupun materialnya. Kita akhirnya juga pakai cat putih biar lebih clean terus lebih netral. Sehingga kalau misalkan kita mau ada pajangan di sini juga kita masih bisa seperti itu. Oke. Nah ini pas masuk ke sini ini ada bukaan lagi Mbak. Nah betul ya karena rumah ini halamannya cukup luas jadi kita bisa tembus-tembus lah untuk sirkulasinya. Ini area Taman Utara. Nanti bisa untuk menjamu tamu-tamu juga kalau misalkan lagi nggak panas ya. Kita bisa lesehan di luar-luar seperti itu. Oke. Oke sekarang aku sama Mas Andri nih. Mas aku mau gantian naik-naik ke Mas Andri nih. Siap. Santai aja Mas ya. Ini kan tadi yang dinding yang dari depan ya Mas kelihatan yang dibiringin tuh ya. Terus kalau aku lihat sini emang area sampingnya pun masih luas sekali ini Mas Andri. Jadi salah satu pertimbangan rumah ini kenapa kecil. Itu kita sebenarnya untuk memaksimalkan resapan air dan juga area hijau. Karena kita tahu sendiri Mas bisa rasain sendiri meskipun sudah taman gitu tetap panas segala macam kan. Oke dan emang kalau aku lihat juga terutama di luar sih banyak material-material yang natural yang emang sengaja diekspos ya Mas ya. Kayak misal disini kan ya rumput-rumputnya. Terus ini ada yang menarik tuh dikasih batu split ya Mas ya. Ada kenapa Mas? Kenapa kayak mau dipisahin areanya gitu atau gimana Mas? Awalnya adalah pertimbangannya itu batu split ini hanya untuk area garasi. Karena ketika ada tamu suara dari batu split ini kan jadi kedengeran. Menarik nih jadi ini ya jadi nggak perlu sensor macam-macam cuma pakai batu split aja ya. Iya betul. Kearifan lokal ini. Oke oke terus kalau aku lihat ya ini kan yang tadi udah dibahas dari dalam juga. Emang material kayunya juga terekspos jadi emang. Apa ya Mas kalau aku lihat tuh bener-bener menyatu sama lingkungannya sih ya Mas ya. Semua material-materialnya ini ya. Mas ini aku tadi juga melihat. Ini gentengnya. Emang divariasi ya Mas? Ini adalah pemisah antara ruang private dan ruang public. Jadi ketika kita ke depan tadi kan area apa namanya living room, dapur. Kemudian berhenti di powder room dan laundry-an. Kemudian ada lorong ini. Ini adalah pemisah. Boleh sambil kita ke sini Mas? Boleh. Oh oke. Ini adalah pemisah antara ruang public dan ruang private. Ruang private ini sudah masuk kamar-kamar. Oke. Ini kamar anak dan kamar utama ada di sisi sini. Nah ini adalah transisinya. Transisinya supaya selain untuk pencahayaan karena kan panjang ya rumahnya. Jadi untuk pencahayaan kita taruh di tengah sekaligus untuk penanda ini adalah area transisi private ke public gitu. Oke. Oke oke oke. Menarik menarik. Terus aku juga kalau merhati ini Mas. Ini kan bukaan-bukaan jendelanya bisa terbilang yang gak yang gede banget. Tapi cukup dan memanjang gitu Mas. Pertama saya dan Ellie itu seneng kalau ruangan itu terang. Oke. Jadi ruangan memanjang ini sebenarnya sepanjang kamarnya atau dimensi kamarnya. Jadi kita sobek dinding ke dinding kita sobek semua supaya optimal untuk pencahayaan alaminya. Kurang lebih seperti itu. Terus ketika kita misalkan malam segala macam pengen agak remang-remang tapi gak mau nyalain lampu di dalam. Pake lampu tamah sudah cukup. Jadi dimensinya memang kita sesuaiin dengan lebar dari dinding. Oh ini mah full. Ambil satu ruangan kamar gitu ya Mas ya. Betul, betul. Memanjang. Oke 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 oke. Nah ini kita mau kemana nih Mas? Ada turunan dulu ke bawah nih. Ini kita ke area studio. Jadi kebetulan rumah ini sekaligus ruang beride kami. Kami bukan bekerja. Kami beride di sini. Oh iya sih. Boleh nih konsepnya nih. Oke oke. Nah ini adalah ruang berkonsep kami atau ruang beride kami lebih seperti ini. Jadi emang aktivitas keseharian banyak di sini juga berarti Mas ketika mencari ide tadi. Betul. Pada dasarnya saya dan Ellie itu senang di rumah. Jadi kita tuh pengen lebih banyak mengawaskan waktu di rumah. Apalagi kami sudah punya anak yang masih kecil. Jadi pengen mendampingi. Setiap saat kita misalkan dia nangis. Kita langsung tahu segala macem. Jadi pengen tahu proses itu juga. Jadi rumah bukan hanya untuk singgah saja. Tapi berkehidupan. Nah berkehidupan kan dinamikannya kan banyak. Kita menghasilkan uang segala macem. Terus kita harus berumah tangga segala macem. Jadi memutuskan kantor atau tempat bekerja sekaligus bertinggal itu di rumah di sini. Makanya kenapa namanya Nata Nara itu sebenarnya ada maknanya. Apa tuh Mas maknanya itu? Nata itu Nata menata dalam bahasa Jawa. Nara itu kehidupan atau manusianya. Jadi menata manusia yang ada di sini semua gitu. Untuk menjadi atau ke level yang diinginkan. Diinginkan gitu yang akan dituju gitu. Gitu. Nah berarti ini kan. Ini tadi istilahnya tempat ruangan temporernya ya Mas ya. Iya betul. Karena emang ruangan kantor yang sebenarnya. Sedang progres pembangunan di belakang ya Mas ya. Betul. Oh wah asik sih. Ini juga kalau aku lihat ini ya Mas. Sebelah kali ya. Wah asik juga. Kalau misalkan pendekatannya adalah pendekatan arsitektural atau karakter kami ya. Saya ini kan lahir di Kamispon. Oh gitu. Unsurnya air dan juga api. Oh gitu ya. Ya makannya saya senang banget dengan unsur air. Luarup ya. Gitu sih. Ternyata ada esensinya kenapa Mas Andri pilih lahan di sini ya. Betul sekali. Oke oke oke. Yaudah ini karena apa. Habis ini mau kerja lagi. Mas aku pamit dulu ya mau kerja dulu. Siap. Siap. Gading cahaya. Oke kita ke atasnya Mas. Oke oke oke. Oke sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya lagi ya Mas. Yap. Nah tadi sempat kita cerita di belakang layar nih. Dengan rumah Mas Andri dibandingin rumah tetangga-tetangga di sekitaran sini kan pasti paling berbeda tuh. Mungkin dari luar gak terlalu kelihatan. Tapi banyak kayak yang sampai pas masuk terus kok rumahnya dalamnya gini gitu Mas. Ya jadi memang apa ya itu hal menarik buat saya dan Ellie. Jadi memang kita tuh seneng eksperimen. Jadi kalau kita menciptakan sesuatu yang mungkin disitu berbeda apa sih sebenarnya reaksi dari masyarakat sekitar. Oke. Termasuk rumah ini ketika dilihat dari luar selalu impresinya ada di jendelanya yang bulat gitu kan. Oh iya. Terus mereka masuk langsung ketemu dengan dapur. Padahal dapur itu bagi masyarakat sini harus ada di belakang. Karena menyiapkan makanan dan segala macem kalau biasanya tamu gak perlu lihat gitu kan. Tapi kami mencoba keluar dari garis itu. Jadi kita tarik jadi pendekatannya lebih ke apartemen. Ketika masuk langsung ketemu dapur dan juga living room. Tentu impresinya mereka sangat berbeda ya kayak. Mas kok dapurnya di depan dan segala macem. Tapi setelah kita jelaskan ini karena rumahnya cuma kecil. Terus kita jarang ada tamu segala macem. Maka dapur kita taruh di depan. Supaya ketika kita nonton TV ambil minum dan segala macem itu deket. Karena aku dan ini juga gak seneng terlalu jauh. Oke 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 oke. Nah ini kita lanjut ke area mana mas. Ini kan yang tadi ya area terpisahnya itu ya. Kemisah ya antara ruang publik sama ruang private ya. Ini ada apa nih mas pintu disini mas. Ini powder room atau toilet apa namanya untuk tamu ya. Coba kita buka. Wah kecil sih sebenarnya. Ini kepikiran aja mas. Yang penting ada kloset dan juga wastafelnya udah cukup. Iya. Jadi kita taruh di area zona basah lah. Karena disini untuk area cuci, Jemur segala macem. Terus kita taruh powder room. Karena ini cukup sempit ya. Kurang lebih sekitar 90 cm sampai 1 meter ini lebarnya. Oke oke. Jadi zona basah semua pipa-pipanya biar jadi satu ya. Betul. Biar pisah-pisah. Biar gampang gitu. Dan ini kalau kita lihat di atas ya. Emang yang tadi teman-teman terang. Betul. Terang meskipun kadang-kadang kalau pas lagi musim hujan gini banyak daun bambu yang nyangkut. Oh gitu mas. Iya. Otomatis harus bersihin ya. Betul. Kalau nggak bocor. Apa? Itu toke. Toke? Mana? Oh iya tuh. Oh banyak disini. Oh iya. Oh iya. Nah takut ya? Nggak sih. Nah mas ngomong-ngomong masalah ini kan tiba-tiba ada toke di atas. Ini kan tinggal disini kalau bisa dibilang sekitarnya masih banyak kebun ya mas? Betul. Bambu apa segala macem. Pernah ini nggak mas? Soalnya netizen sering komen. Ntar ada ular, ntar ada hewan apa segala macem gitu gimana tuh mas? Pertanyaannya pernah atau nggak? Jawabannya pernah. Jadi sebelum kami, jadi ketika bangunan ini selesai. Kami kan kurang lebih 6 bulan itu kosong disini. Karena untuk persiapan segala macem. Pas saya kesini tuh saya masuk ada 2 ular. Itu kan ada 2 ular. Tapi memang ular kecil-kecil gitu. Jadi yaudah tinggal diusir aja. Terus pas kita sudah tinggal disini. Pernah sekali ular itu masuk lewat disini. Tapi ternyata si batu-batu ini punya fungsi atau punya peran yang cukup penting ya. Karena dia bisa mendeteksi ketika ular itu lewat disini. Jadi bunyi. Jadi ini yang mas Andri bilang di depan. Ada batu-batuannya gini. Untuk jadi sensor juga ya mas ya? Betul. Jadi kearifan lokalnya disitu. Kalau pasang CCTV kan dia cuma ngeliat kok. Gak bisa ngapa-ngapain kita. Kalau ini langsung action kita. Nah mas. Kita ngobrol dikit nih mas. Koridurnya cukup menarik mas. Lagi-lagi ini kayaknya dibikin menyatu dengan alam ya mas luansanya ya. Ini kan ada roster-roaster lagi kecil kita. Jadi bisa ngeliat keluar juga gitu mas. Pertama sebenarnya area disini tuh area paling dingin. Kalau kita rasain dari semua ruang. Oh iya sih. Karena dia sumber udarnya dari sisi sana. Jadi dia ada terus. Plus di belakang sana kan ada sungai. Sumber suara-sungi itu ada di sisi sana. Maka itu suara dan juga angin kita masukin semuanya. Supaya ketika kita masuk itu ada psikologi yang apa ya. Yang lelah itu bisa hilang disini. Terus ada tutup bukaannya kecil gini ya mas? Oh gitu? Ini yang nemuin tukang. Jadi waktu itu karena misalkan nambah satu roster lagi kan. Nambah. Ya kan terus yaudah mas dikasih celahnya setelan panjang. Terus ini pakai CNP. Besi CNP dikasih warna hitam. Jadi kalau dilihat dari luar pas malam. Itu kayak ada garis lampu panjang gitu. Oh keren. Jadi dia malah jadi ornamen. Tapi sebenarnya ini dari bentuk kegagalan desain. Gitu malah jadi sesuatu yang lain. Malah jadi sesuatu yang bagus ya. Oke oke. Terus kalau aku lihat bagian atasnya yaudah. Plafonnya ada cowok dikit ya mas. Untuk ambience lightingnya gitu ya. Ya betul. Karena dindingnya ini kan kita pakai material kamprol ya namanya. Jadi cat yang sudah ada teksturnya. Ketika kita kasih senduhan cahaya dari atas kan dia teksturnya lebih keluar. Oh iya. Gitu sih. Terus yang sebelah sini adalah kamar mandinya. Ya ini kamar mandi utama. Aku mau naik dulu dari segi pintunya dulu mas. Ini pintunya juga dibikin seolah-olah menyatu ya mas sama dindingnya dan warnanya. Nah karena rumah ini kecil rumah ini sempit segala macem. Maka dari itu kalau terlalu banyak permainan atau terlalu banyak ornament yang berbeda itu kan akan jadi sangat rame. Jadi ruang-ruang service itu sebisa mungkin kita sembunyikan. Masih gue tetap masih agak kelihatan sih ya gitu. Tapi setidaknya dari sisi warna itu mereka kamuflase. Itu sih idenya seperti itu. Keren. Makanya beride. Untuk tempat beride. Wah dan ini emang lagi-lagi kalau aku lihat dibikin masih menyatu lagi ya mas. Dengan alam gitu. Sampai di dalam sini. Perpaduan warnanya juga putih dan abu-abu aja gitu ya. Kayak bebatuan gini kan. Nah ini juga tetap ada bukaan ya mas untuk ventilasi ya. Betul. Betul. Ventilasi dan kalau malam kan dia dapet cahaya dari taman. Oh oke. Menarik menarik menarik. Konsepnya cukup menarik ya. Oke oke oke. Wah ini izin mas kita masuk ya mas. Mangga magga magga. Wih inilah masternya mas Andre dan mbak Eli berarti ya. Betul. Kita masih pakai matras aja di bawah gitu. Tapi kok rasanya juga tetap enak. Jadi yang jendela kita lihat dari luar tadi yang kurang lebih seperti ini mas. Jadi langsung menghadap ke kepala. Jadi kan dia lebar segala macam gitu. Kalau misalkan malam itu kadang suka tak buka karena untuk penghawaan. Oh enak ya. Jadi kita kayak ingin di sini gitu udah kelihatan. Betul. Agak setengah. Jadi kalau dulu waktu masih awal disini pas belum musim hujan. Itu sering kita buka. Oh gitu. Karena kan cahaya apa namanya langit itu kan bagus. Terus ada suara-suara burung segala macam itu udah kayak di film gitu. Ini tak matiin semua namanya sama Eli gitu. Wah keren juga ya di dalam situ. Karena iseng foto Milky Way dari sini juga. Oh iya. Iya. Kelihatan mas. Kelihatan. Kelihatan. Benar kelihatan di sini. Enak sih ya. Karena mungkin di sekitar juga polusi cahayanya belum terlalu banyak. Betul sekali. Betul. Oke oke oke. Ini ada area balkonnya ya mas. Yap. Ini balkon yang langsung menghadap ke sungai. Wih asiknya ini. Sebenarnya masih seperti ini mas. Masih banyak material bangunan. Betul. Cuma ntar kalau udah jadi kayaknya bakalan rapi banget dan asik ya mas. Ya ini akan jadi semi outdoornya temen-temen kalau lagi istirahat. Apa namanya bekerja itu bisa disini bisa santai-santai gitu. Segala macam di luar. Jadi biar kesannya itu dia nggak sedang ada di kantor atau ada di tempat bekerja. Jadi yaudah main aja gitu. Asik banget rumah ya mas. Nah sekarang kita berada di sesi akhir nih mas. Biasanya kita interogasi mas Andri. Mas aku mau nanya dong. Jadi ini kan boleh tahu nggak proses pembangunannya itu makan waktu berapa lama. Terus kemudian budgetnya berapa gitu mas. Oke. Kalau pembangunannya overall ya dari existing kemudian sampai selesai. Itu kurang lebih di 8 bulan. Oke sampai akhirnya jadi seperti ini. Betul. Untuk ini mas. Untuk budgetnya mas. Boleh tahu nggak mas. Baik. Untuk budget itu kurang lebih di. Ini untuk bangunan ya. Untuk bangunan dan beberapa interior itu kurang lebih di 425 juta. 425 juta. Itu di tahun 2020. Oke tahun 2020. Dan itu didesain semua sendiri oleh mas ya. Betul. Jadi karena kami mendesain sendiri dan juga pengawasan juga kita lakukan sendiri. Belanja segala macam. Maka budget bisa kita press lah gitu. Jadi kita bisa alihkan ke komponen yang lain. Ini ada Instagramnya nggak mas rumah ini atau dari studio arsiteknya mas Andre juga? Kalau Instagram dari rumah ini tuh Natanara House. Natanara House. Terus kemudian kalau studio kami namanya Kea Design Studio. Kea Design Studio. Apa tuh mas ada artinya kah? Kea. Kea. Aduh. Lagi-lagi ditanya arti ya. Karena selalu artinya nih. Jadi. Terus terang. Nama Kea itu bukan dari singkatan. Nanti mas bisa googling. Kea itu ternyata penyatuan antara. Jadi huruf-huruf itu ketika disepadu padankan. Itu punya nilai. Ya. Kea itu pendekatannya Pitagoras. Oke. Jadi kalau huruf K, E, dan A digabung. Itu skornya 100. Sempurna. Oh gitu ya? Ya. Terus terang kami juga tidak sengaja. Terus kemudian makna dari situ kita lihat. Ada beberapa makna yang bagus adalah. Salah satunya adalah sumber penghidupan yang baik. Artinya kan jalan hidup atau jalan rezeki yang baik. Nah itu file-nya di situ. Kemudian kebebasan, kemerdekaan. Nah itu kan cocok banget dengan dunia kami. Dunia kreatif gitu. Jadi kami cinta dengan dunia itu. Terus value-nya bagus. Harapannya juga impactful gitu aja sih sebenarnya. Jadi berkaryanya dari desa. Dari tempat yang tidak terlihat. Tapi punya energi yang bisa dirasakan. Wess. Ngeri banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Oke. Ya udah cukup sekian. Video dari kita kali ini. Makasih banyak. Mas Andre. Makasih Mas. Kita sudah boleh datang. Boleh menginterogasi. Cerita macem-macem. Dan yaudah teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah. Follow Instagram kita juga. Wicak Son Miftah Janna. Dan follow TikTok kita juga. Wicak Miftah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. selamat menikmati